Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Satria Fernando Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi informasi tentang Bagaimana cara belajar dasar editing video di KineMaster untuk pemula KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus dibuat untuk editing video Aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming yang berkantor pusat di Seoul Aplikasi KineMaster ini pertama kali dirilis pada tanggal 26 Desember 2013 Berbagai macam jenis aplikasi KineMaster Yang pertama adalah KineMaster Pro, yaitu berbayar Kemudian ada KineMaster yang gratis, bisa kita dapatkan di App Store atau Play Store Tentunya yang gratis ini, dia akan memiliki watermark atau tanda air Oke teman-teman, langsung saja kita ke aplikasi KineMaster kita Tentunya yang sudah terinstall di smartphone kita Oke, langsung saja kita buka Oke, ini adalah tampilan utama dari aplikasi KineMaster Langsung saja kita pilih tombol tanda tambah ini Nah, di tampilan ini, KineMaster memberikan kebebasan kepada kita Untuk memilih sesuai kebutuhan, aspek rasio yang kita inginkan Oke, akan saya jelaskan satu persatu Untuk aspek rasio 16 banding 9 Biasa digunakan untuk Youtube Ya, untuk editing video di Youtube Ya, kita menggunakan aspek rasio 16 banding 9 Ya, karena dia akan menghasilkan video yang landscape Kemudian, untuk aspek rasio 9 banding 16 Ya, biasa digunakan untuk IGTV Ya, karena dia akan menghasilkan video berbentuk portrait Ya, portrait Kemudian, untuk aspek rasio 1 banding 1 Ya, biasa digunakan untuk IGTV Ya, dia akan menghasilkan video Video persegi atau kontak Nah, dalam hal ini saya akan memilih aspek rasio 16 banding 9 Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini Langsung saja kita pilih ya Pilih video yang akan kita edit Ya, yang akan kita edit di aplikasi KineMaster ini Ya, misalnya saya memilih video-video ini Oke, kita geser dulu ke kiri Ke tampilan awalnya Oke Oke, jika sudah langsung saja Klik tombol checklist di kanan atas ini Nah, jika sudah Ya, saya akan jelaskan satu persatu Menu-menu yang ada di aplikasi KineMaster ini Oke Di kotak menu sebelah kiri Ya, bisa kita dapatkan disitu Ada menu undo Ya, redo Ya, kemudian Tangkap gambar atau screenshot Ya, yang bisa juga digunakan untuk membuat sebuah thumbnail YouTube Ya, yang tangkap layar ini Kemudian Ada juga Pengaturan proyek Ya, seperti ini tampilannya Pengaturan proyek Ya, kemudian Ada juga untuk tampilan yang seperti ini Kemudian untuk menu di sebelah kanan Ya, di sebelah kanan ini Yang paling atas adalah untuk Meng-upload Ataupun Menyimpan sebuah video Yang sudah Selesai kita edit Kita akan menggunakan tombol ini di akhir video nanti Oke Kemudian kita ke menu media Ya, menu media ini berfungsi untuk meng-upload ya Atau menambahkan video atau gambar-gambar yang akan kita edit di aplikasi KineMaster Lalu menu lapisan Di menu lapisan ini Terdapat juga media Ya, efek Hamparan Tekst Dan tulisan tangan Ya Fungsi media Fungsi media Sama dengan fungsi media yang ada di menu ini Ya Sama Akan tetapi media yang ada di lapisan ini Dia akan menambahkan Ya Menambahkan Video ataupun gambar yang akan kita tambahkan ke dalam video utama Ya Kemudian Di lapisan ini juga ada efek Ya Efeknya banyak sekali Ada efek blur Efek dasar Dan kita juga bisa Mendownload efek-efek lainnya disini Bebas kita memilih efek-efek yang ada disini Oke Kemudian ada menu hamparan Ya Memasukkan animasi-animasi yang ada Ke dalam video kita Lalu ada menu text Ya Untuk menambahkan text ke dalam video kita Yang terakhir adalah menu tulisan tangan Ya Di dalam menu tulisan tangan ini Ada berbagai macam Contohnya Seperti Bisa kita buat Sebuah kotak Misalnya Ataupun sebuah tanda panah Ya Dan lain sebagainya Kemudian di bawah Ya Di bawah Ada menu rekaman Ya Menu rekaman ini Bisa langsung kita gunakan Untuk merekam Suara Ya Merekam suara kita Di Aplikasi KineMaster tersebut Ya Oke Yang terakhir yang paling kanan Adalah audio Ya Fungsinya untuk menambahkan audio Ke dalam video kita Oke Kemudian di sebelah kanannya Ada menu play Ya Untuk menjalankan video kita Oke Nah Kemudian Bagaimana cara memotong Sebuah video Cukup kita geser Video kita ini Ya Misalnya saya ingin memotong Di sini Ya Langsung saja kita klik di video tersebut Jika sudah muncul tampilan seperti ini Langsung saja teman-teman Pilih Menu Gambar gunting ini Ya Kemudian akan muncul tampilan seperti ini Nah di sini kita akan memilih Ya Pangkas ke kiri misalnya Jika kita ingin Memotong Ya Atau memangkas Video kita Di bagian kiri Oke Langsung saja Kita pilih Pangkas ke kiri Playhead Oke Ya Sudah terhapus Teman-teman Ya Sudah terhapus Ya Di bagian kiri Jika sudah Langsung saja klik Tombol Tanda checklist ini Oke Nah Sebaliknya juga Jika kita ingin memotong Video kita Di bagian kanan Ya Langsung saja klik Di video tersebut Ya Di bagian video tersebut Kita pilih lagi Menu gambar gunting ini Ya Kemudian kita Pilih Pangkas ke kanan Playhead Oke Jika sudah Ya Jika kita ingin menambahkan gambar Ya Atau menambahkan watermark Watermark dari video kita Ya Langsung saja kita ke lapisan Lalu Pilih media Kemudian pilih Gambar Watermark Yang sudah kita siapkan terlebih dahulu Misalnya Saya memilih Gambar Watermark Yang ini Ya Langsung saja kita pilih Kemudian kita atur Ya Kita atur sedemikian rupa Oke Jika sudah Langsung Kita klik tombol Checklist ini Ya Lalu kita klik lagi Di Gambar Watermark ini Ya Kita tarik ke kanan Ya Kita tarik terus ke kanan Sampai dimana Kira-kira Watermark ini kita butuhkan Oke Misalnya sampai disini saja Ya Oke jika sudah Jika kita ingin menambahkan sebuah teks Ya Di dalam video kita Langsung saja kita Geser video kita Misalnya kita Ingin menambahkan teks disini Ya Di bagian ini Oke Langsung saja kita Pilih Menu lapisan Kemudian kita Pilih Menu teks Ya Kita ketikan saja disini Jika sudah Langsung saja kita klik Pilih Oke Sudah muncul disini teman-teman Ya Kita sesuaikan saja Ya Oke Misalnya seperti ini Kita sesuaikan saja Sesuai kebutuhan Ya Jika teman-teman ingin mengubah jenis font Ya Ingin mengubah jenis font Langsung saja ke menu font Ya Ke menu font yang ini Kemudian silahkan teman-teman pilih Sesuai dengan Selera Ya Bisa juga kita Pilih di menu latin ya Di bawah android ini Ya Seperti ini Silahkan banyak sekali teman-teman Ya Pilihan Bisa juga teman-teman pilih Menu store Ya Yang ini Oke Ya Sudah muncul seperti ini Silahkan teman-teman pilih ya Satu persatu Sesuai dengan selera Masih-masih ya Kita klik tombol checklist Oke Jika sudah Jika kita ingin merubah warna Di Text Kita ini ya Langsung saja kita Klik menu yang ini Ya Kemudian disini Banyak sekali teman-teman warna Silahkan dipilih ya Misalnya saya memilih Warna merah Kemudian Pilih Tombol checklist Oke Jika sudah Langsung saja kita simpan Ya Kita pilih menu yang ini Kemudian disini Kita pilih resolusi Ya Kemudian laju bingkai Di 30 Ya Sudah sesuai Oke Jika sudah Langsung saja Kita klik Export Dan hasilnya Seperti ini Oke teman-teman Sekian video saya kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati